Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di channel Aing ya Di channel Mamprang.id Hari ini saya sudah bersama teman saya Dengan siapa ini? Dengan Anissa Anissa? Iya, Ica aja kali ya Jangan gampang ya Ica Mahasiswa di mana ini Ica? Mahasiswa di Stikas Asia Bank Jurusan? Kebidanan Angkatan berapa tuh? Angkatan 2018 Berarti baru 2 tahun yang lalu? Iya Nih, misalkan ada beberapa orang nih Dari penonton nih Ada yang mau masuk Stikas Kebidanan Ada jalur apa aja sih yang bisa dimasukin? Kalau Stikas sendiri sih jalur mandiri ya Jadi ujian khusus Terus mata pelajarannya apa aja yang diujikan tuh? Mata pelajarannya paling umum seperti biologi Biologinya juga lebih ke kayak biologi kemanusia gitu Kemanusiaan? Iya gitu Terus matematika juga ada Psikotest juga penting Di tes juga kan psikotest Di mana kita keadaannya ya Terus berat badan, tinggi badan juga Oh gitu ujian ya Terus kalau misalnya buat pendaftarannya sendiri Pertama kali kita masuk tuh bayar berapa? Kalau misalnya udah keterima? Buat pendaftaran ikut ujian Kalau dari pendaftaran dulu nih Pendaftaran bayar berapa pertama kali? Berapa ya? Lupa kayak ratusan deh Gak tau 200 gak tau berapa lupa Pokoknya di bawah 500 ya? Iya, di bawah 500 kalau daftar Kalau udah lulus bayar berapa ADU-nya? Kalau udah lulus Untuk satu semester nih ya Semester pertama Disebutin Iya, di sebutin aja gak apa-apa Iya, pokoknya Lebih dari 10 kurang dari 20 deh 20 juta Pertama kali masuk tuh ya Soalnya kan itu belum seragam Terus juga Nanti kan kita pakai lab di kampus juga ya Misalnya kan kita banyaknya praktek Kayak gitu Terus kalau buat semesterannya sendiri berapa? Kalau semesterannya sendiri Kurang dari 15 juta Tapi setiap semester itu beda-beda harganya Soalnya kan Misalkan semester satu nih Belum ada praktek Itu masih Masih bisa Masih rendah gitu Jadi tapi tiap tahunnya tuh biasanya naik Soalnya kan kita ada praktek ke lapangan nih Misalnya kita di rumah sakit mana Kita harus bayar juga gitu Terus buat praktek Buat minjem ininya Kayak mesin-mesinnya gitu lah Kayak alat-alatnya gitu Terus kalau buat jurusannya sendiri Apa cuma kebidanan doang atau ada yang lain? Ada perawat juga Jadi cuma dua Iya Kebidanan sama perawat Kalau kebidanan nih Khusus cewek doang ya yang masuk? Cewek doang Gak boleh laki-laki gak boleh masuk? Gak boleh kebidanan Kalau keperawatan baru ada? Ada laki-laki Cuman kalau tahu aku sih Kalau di luar negeri Udah ada ya kebidanan laki-laki Cuman di Indonesia sih masih perempuan gitu Kalau lihat ada dokter melahirkan Laki-laki yang ngerawatnya Berarti itu dari dokter Bukan dari kebidanan Dokter Biasanya Opjin Spesialis Opjin gitu Jadi bedanya nih Kalau misalkan dokter Ada yang misalnya ngebantin lahiran Tapi laki-laki Berarti itu dokter Opjin Bedanya apa sama bidan? Kalau dokter Opjin tuh kan Lebih ke yang gak normalnya ya Kalau bidan itu kan Ngelahirin yang normal gitu Kalau misalnya dokter berarti yang sesar gitu ya? Iya kayak sesar Kayak bayinya sungsang gitu Gimana ada kelainan gitu lah Terus kalau buat pelajaran ICA sendiri Pas pertama kali belajar Apa aja yang dipelajari pas semester 1 itu? Semester 1 sih masih biologi dasar gitu Kayak anatomi tubuh gitu Jadi kayak bahasa-bahasa medisnya gitu Kayak pengenalan medis gitu lah Pokoknya masih dasar Tapi matematika juga dipelajari atau yang lainnya? Yang umum-umumnya? Kalau matematika paling cuma kayak ngitung kadar dosis obat gitu Kalau matematika lebih gak ada Masih tentang berbau kebidanan pokoknya Dasar-dasarnya gitu Terus kalau misalnya itu kan ada 2 kebidanan sama keperawatan Itu dua-duanya sampai D3 atau ada S1? Ada S1 juga Sebenarnya kebidanan juga untuk tahun sekarang nih Jadi tahun aku tuh terakhir D3 gitu Gak ada lagi D3 Gak ada lagi D3 Jadi untuk seterusnya S1 udah ada Terus kelebihan di kampus aku juga gimana ya? Lebih ke islamiknya gitu Oh ada islamiknya? Ada islamiknya kayak gitu Jadi contoh nih kita belajar materi tentang persalinan Di samping itu juga kita belajar doa Untuk menolong orang persalinan Menolong bayi baru lahir Kita ada doanya gitu Ada doa-doa tersendirinya ya? Iya jadi itulah kelebihannya gitu Terus kalau misalnya udah lulus nih Pasti langsung jadi bidan itu ya profesinya? Tapi gak segampang itu sih Oh ada lagi ya hujan-hagiannya? Jadi harus ada kita tuh harus ngepulihin kayak STR Kayak gitu lah ketahap-ketahap situ Nah terus kebidanan sama keperawatan Berarti kalau nyampe D3 tuh Lebih banyak praktek sama magangnya? Iya lebih banyak prakteknya Kayak aku nih kemarin Pas semester berapa ya? Semester 3 kalau nggak salah tuh Kan udah mulai ke rumah sakit majalah ya gitu Jadi udah praktek? Udah magang? Kalau untuk kebidanan sendiri Kalau aku ya semester 2 nih Semester 2 kayak masih observasi gitu lah ke klinik Kayak kita masih ngeliatin orang yang ngelahiran kayak gitu Masih mantau doang? Iya masih mantau Jadi kita belum boleh lah Campur tangan dulu? Iya belum boleh campur tangan Untuk semester 3 juga Ke rumah sakit kayak pengenalan gitu lah Sama pasien-pasien Tapi udah mulai agak kerja-kerja dikit gitu ya? Iya kayak ngimpus udah boleh Terus kayak Nancy kayak gitu Kalau udah atas-atas lagi akhir mungkin baru mulai Ini ikut ngebantuin ngelahirin kayak gitu ya Terus udah banyak nih pertanyaannya nih Jurusan udah Biaya udah Pelajaran udah Mungkin udah semuanya nih Cukup nih makasih banyak nih buat Ica Terus pesan terakhir buat teman-teman Misalnya ada yang mau masuk kebidanan Apa yang harus dipersiapin terlebih dahulu? Buat teman-teman yang ingin kebidanan Mungkin kan kebidanan ini tenaga kesehatan ya Harus siap mental juga Terus Apa ya Yang ditanamin di diri kita itu Skillnya gitu loh Skill keberaniannya Soalnya kan nanti kita berurusannya dengan nyawa gitu ya Dengan nyawa Apalagi bidan Dengan dua nyawa Ibu dan janin gitu kan Jadi harus bener-bener disiapin mentalnya Terus Teori juga penting Soalnya Kalau misalkan kita Membantu pasien Tanpa teori itu kan Takutnya Gimana-gimana gitu ya Cuman sekedar tahu Tapi gak tahu ilmu-ilmunya bahaya Nah gitu sih Sekali lagi Makasih ya buat Ica Dan yang terakhir Jangan lupa Salam Mamprang Jangan lupa